bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah grafikat lagi apa itu grafikat nya kita akan lihat ya oke di sini saya memiliki grafikat asus dual geforce rtx 2060 OC Edition 6GB gddr6 kemudian untuk fiturnya retracing direct 12 dan install kita akan lihat lebih lebih dekat tuk boknya seperti ini dan disclaimer guys untuk unitnya ini bener-bener masih baru banget unit ini bener-bener masih baru banget pembelian per 12 Mei 2022 jadi baru beberapa hari yang lalu karena kebetulan beli namun ternyata butuh spesifikasi yang lebih tinggi lagi jadi ya mau nggak mau harus upgrade ya Oke ini unitnya seperti ini boknya Oh ya untuk distributornya dari Metro data garansi tiga tahun kita akan lihat untuk bagian dalamnya saya merasa untuk seri asus rtx 2060 ini yang bagian dual ini memiliki packing yang bener-bener mantap kita akan buka bagian dalamnya karena sudah saya unboxing sebelumnya pertama kita akan jumpa untuk invoice-nya invoice-nya ini per 12 Mei 2022 harganya masih mantul guys bisa dicek di website sekarang di nanokomputer 6.510.000 jadi ya semangat aja lah Oke kita akan keluarkan dulu untuk bagian atasnya kemudian disini untuk bagian VGA nya kita taruh disini untuk aksesorisnya ada kitab suci kemudian ada apa ini warranty card dan juga ada thank you card ya lengkap ya super lengkap lah pasti kita akan taruh disini ini pisahkan terlebih dahulu oke kita akan buka unitnya seperti ini nah ini uniknya packingnya itu bener-bener mantul ya untuk ini jadi static bagnya itu seperti ini static bagnya dan VGA itu dikempit oleh static bagnya kita keluarkan dulu grafikannya ini bagian untuk space packingnya taruh sini aja nanti biar gampang untuk membalikannya nah kita akan berdekat grafiknya terkasih alas ya oke jadi dilengkapi dengan dual fan ini ada plastiknya masih ada namun ini akan saya lepas untuk tes ya biar nggak biar pembuangan panasnya oke saya lepas untuk kipas dulu ini varian dual fan mantep sih untuk build quality nya ini bener-bener josh banget untuk si seri ini kemudian ini untuk PC Express nya 16 kali kemudian untuk kipasnya juga udah auto fan kontrol dia akan berputar di 50 derajat ke atas dan akan idle saat mencapai di bawah ya kurang lebih ya di bawah 50 kemudian untuk di bagian atas ini kurang lebih mungkin dual slot juga atau hampir tiga slot debalnya Zip Force RTX ada tulisannya di sini Asus kemudian itu silver pipenya dan membutuhkan 8 pin power tambahan ya 8 pin power tambahan di bagian sini kemudian di bagian egg house nya mantap egg house nya head sink nya oh ya ini kipasnya uniknya itu bulet ya guys ya bulet circle gini bulet satu kesatuan dan head sink nya berarti bagian belakang tuh chrome untuk display nya di sini juga multiple display ini ada dua buah DMI coba saya buka guys ini masih plastiknya juga masih kepasang ini di sini biarin lah nggak usah dilepas ya oke jadi ini tadinya beli ini memang untuk keperluan editing aja ya jadi ada dua DMI satu buah display port dan satu buah dua DMI port jadi mantap ya multiple display disini sudah stainless steel 304 ini meminimalisir adanya korosi oke kita akan lihat di bagian belakangnya di bagian belakangnya tentunya masih segel mantap ya masih segel segel bautnya masih utuh segel pabrikan dan ini ada plastiknya juga plastiknya ini kita akan lepas ya untuk tes aja nanti ini akan saya pasang lagi ya kan kemudian untuk serial number-nya sama ya 0HUJ yang di box sebentar 0HUJ ya sampai 2025 0HUJ 2025 garansinya berarti sampai Mei 2025 super panjang guys mantap jiwa guys oke kita akan pasang unit ini dan kita akan lakukan benchmark ringan ya guys ya oke kita paskan dulu kameranya kita pasang perlahan oke dia akan ngepas sendiri kita tinggal lock aja yang penting 90 derajat ya ya jangan miring atau jangan aneh gitu masangnya paskan 90 derajat guys mungkin untuk mengencangkan disini kita kadang butuh namanya open presisi di 90 derajat jadi biar tegak lurus ya graphic card nya juga gak akan ngalor ngidul intinya tegak lurus langsung kita kencangkan kita pasang 8 pin power tambah dan kita kasih 8 pin power guys oke sudah itu kita akan menggunakan port HDMI kita colok power nya oke kita kasih pencahayaan kita taruh disini report nya kita lihat ya kita nyalakan bismillahirrahmanirrahim belum kita nyalakan power nya oke kita nyalakan bismillahirrahmanirrahim mantap jadi ada ornamen lampu disini ya cetar banget kipasnya udah idle gak kelihatan ya coba saya turunkan lagi display udah tampil oke display udah tampil dan kipasnya udah idle mungkin kelihatan ya dan ini ada lampunya bener-bener estetik ya guys oke ini sekarang sudah masuk ke Windows kita paskan dulu driver nya driver nya belum merubah resolusi layar ya kita tunggu berapa detik per 19 Mei jam 16.48 kita tunggu ya supaya resolusi layar berubah menjadi full HD oke karena ini masih baru grafiknya kita tes ringan aja pakai firestrike ya firestrike tadi sebenarnya sudah saya coba time spy sih guys tapi ini untuk tes kedua ini saya akan coba menggunakan firestrike untuk time spy tadi juga suhunya adem banget ya namanya juga grafikat masih baru ini tanggal pembelian tanggal 12 sekarang udah tanggal 15 eh 19 berarti masih berumur 7 hari dan baru dipakai 2 kali ini ya guys ya orang lebih oke resolusi layar sudah berubah kita reload untuk software pendukungnya ya di sini HP monitor MSC afterburner GPU-Z dan juga 3DMark oke prosesor di 49 celciusan kurang lebih kemudian VGA posisi di 38 celcius dengan kipas ide dan kita lockup di website untuk seri grafikat ini bisa dilihat ya ASUS dual RTX 2060 EVO OC seperti itu arsitekturnya sama TU106 shadernya di 1920 unified render texture mappingnya di 120 48 per 120 kemudian PC expressnya 16 kali 3.0 direk 12 GDDR6 Hynix terus juga di sini memory size-nya 6 GB 192 bit bandwidth-nya 336 ya 336 gigabyte per detik ya mantap guys kemudian untuk driver versinya 512.15 DCH Windows 10 64 bit WHGL GPU clock dan memory clocknya coba kita cek guys base clocknya di 1365 memory clocknya 1750 dan boost clocknya 1755 MHz ya untuk unit ini triple slot ya bener tebel karena tadi saya nyoba RTX 3060 yang triple fan itu tebelnya sama kurang lebih hampir triple slot triple slot panjang 20 cm lebar 13 cm dan tebelnya 5,3 cm TDP 160 Watt suggested power supply-nya di 450 Watt dengan display 1x DVI 2x HDMI 2.0 1x display port 1.4a dengan power connector 1x8 1x8 pin aja oke sensor seperti ini kita akan jalankan fire strike aja ya kita fire strike ringan kita running di pressure 1080 temperatur saat ini 43 degrees celsius kipas idle dan kita akan lihat performa saat mencoba menggunakan fire strike di grafikat ini GPU power posisi idle 44 Watt maksimal saat ini belum digunakan untuk benchmark 47 Watt dan minimal waktu kita menyalakan tadi di 18 Watt ya untuk GPU pin power-nya kurang lebih separohnya pasti ya GPU 8 pin-nya seperti itu maksudnya oke kita start untuk fire strike grafik test 1 ya oke start temperatur di 48 derajat celsius ini control key untuk merecord kita tampilkan suhu di 58 derajat celsius dengan direct 3D di 100 fps tentunya ya average 100 fps temperatur sudah 160 kipas sudah muter pastinya karena untuk yang generasi baru ini di 50 derajat kalau gak saya sudah muter ya untuk autofine control ya frame di 2400-an mantap ya 2800 sekian frame jadi ya kalau sama 10-50 Ti hampir 3 kali performanya hehehe lanjut ke fire strike graphic test 2 di sini kita akan lihat untuk render texture mapping-nya karena ada beberapa layer kalau di fire strike 2 ini graphic test 2 restart 54 derajat celsius naik ke 50 60 ya 61 62 kemudian TDP 176 Watt clock di 7000 MHz dengan RPM kipas hanya 30-an ya 39 40 RPM di 1400-an suhu di 65 derajat celsius guys mantap dengan fps average di 87 fps dengan direct 3D di 60-an kisaran 60-an 70-an 80 100 pastinya ya maksimal di 115 fps suhu di 69 derajat celsius dengan render texture mapping-nya mulus banget fps di 80-an dan maksimal temperatur hanya 70 derajat celsius ya guys untuk menjalankan fire strike jadi mantap jiwa untuk si seri RTX 2060 tuh memang memiliki TDP yang Xiaomi ya guys ya hanya 170 Watt tapi dia bisa bekerja dengan sangat optimal optimal nah saat ini dalam tahap untuk rendering menggunakan IGPU jadi grafiknya idle hanya di 9% suhnya sudah turun di 54 derajat celsius ya fire strike kombinasi yang terakhir ini yang paling berat dan durasinya pun hanya sebentar namun kita bisa lihat bagaimana kinerja si RTX 2060 kita lihat Asus RTX Duel EVO OC Edition RTX 2060 ya oke tetap mulus mantap jiwa 59 derajat celsius di average 30 fps maksimal 111 fps suhu di 60 ya suhu tertinggi ini bener-bener mulus sih untuk menjalankan ini biasanya saya pakai 1050 Ti jalan ini cuma dapat 14 fps sekarang saya pakai RTX ya tentunya lebih tinggi apalagi tadi saya coba RTX 3060 ya super dasar lagi kalau pakai fire strike oke di sini kita akan lihat skor bagaimana si grafikat ini grafik skornya di 20600 physics skornya di 6200 fire strike skornya 13368 sedangkan average skornya di 14369 ya mungkin tidak terpaut jauh banget ya melihat spesifikasinya di sini saya menggunakan i5 4690k guys ya prosi lama oke suhu pertama yang di achieve di 65 derajat suhu kedua di 70,31 derajat dan suhu tes terakhir di 62,81 derajat jenderung adem ya lebih ke arah semakin adem seperti itu diberikan beban yang berat tapi performanya mantap oke guys overall untuk performa grafiknya seperti ini untuk voltase atau GPU powernya maksimal di 183 Watt current saat ini idle di 20 Watt minimal di 18 Watt ya untuk GPU pin powernya maksimal 128 Watt ya tapi kita nggak perlu subjektif ke 8 pin power tapi overall aja yang dibutuhkan maksimal tuh segini ya 183 Watt kemudian untuk clock memorynya GPU ini 1995 memory clocknya 1750 video clocknya di 1845 dan efektif clocknya di 1992 MHz untuk kipas GPU Funnya GPU Fun 1 GPU Fun 2 maksimal di 50% sama ya average di 22% nice oke overall performa dari graphic card baru tentunya mantap sih guys oke kita akan lanjut tes graphic card yang lainnya don't forget to subscribe like or comment anything kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh